Informasi ayuh sepagi dari banjirop yang merendam kawasan pesisir utara Jakarta. Banjir merendam permukiman warga di kawasan Muara Angke, penjaringan Jakarta Utara dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Kawasan pelabuhan Kali Adem di Muara Angke, penjaringan Jakarta Utara malam tadi kembali dilanda banjirop. Malam ini merupakan malam kedua air pasang laut naik. Ketinggian air pun berkisar 50 hingga 60 cm. Jumlah warga memilih mengungsi ke rumah warga yang lebih tinggi ataupun bertahan di lantai dua rumah mereka. BMKG juga telah mengeluarkan peringatan terkait gelombang tinggi laut 2,5 hingga 4 meter di Laut Jawa yang akan berdampak pada beberapa daerah lainnya seperti Pekalongan, Cirebon, dan juga Semarang. Warga pun kini berharap pemerintah tempat memberikan bantuan. Warga Muara Angke ini sengsara banjir, belum ada bantuan. Maka mohon untuk seluruh pemerintah DKI, mohon bantuan. Sementara itu pemirsa polisi membubarkan tawuran dua kelompok pemuda di Palangkaraya, Kalim, Bantan Tengah. Tawuran di latar belakang di permasalahan cinta. Aparat Dit Samapta, Polda Kalim, Bantan Tengah bersenjata lengkap membubarkan dua kelompok pemuda yang akan menggelar aksi tawuran di lapangan Golov, Jalan Cilik Rewut, kilometer 4 Palangkaraya. Sejumlah pemuda berstatus pelajar pun berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap petugas. Polisi mengamankan 16 pemuda dan langsung digiring berjalan kaki menuju kantor Direkturat Samapta, Polda Kalim, Bantan Tengah. Dari hasil pemeriksaan, motif tawuran antar pemuda ini di latar belakangi persoalan wanita. Tawuran antar warga juga terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Video amatir memperlihatkan puluhan pemuda menyerang kampung Karang Cengis, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Puluhan pemuda asal kampung Kaplingan ini bahkan merusak rumah warga. Aksi penyerangan dipicu oleh Salah Paham dan dendam lama yang berujung penganiayaan salah satu warga. Puluhan pelaku tawuran kini ditahan di Mapolres, Cilacap. Pemirsa polisi menggerbek kampung narkoba dan perjudian di Jalan Jeremalah 15, Deliserdang, Sumatera Utara. Sepuluh pengguna serta pengedar narkoba ditangkap dan puluhan mesin judi ketangkasan disita. Aparat Satuan Sabara Polrestabes Medan Sumatera Utara harus menyisir gang sempit saat menggerbek kampung narkoba di Jalan Jermalah 15, Percutse, Tuan Deliserdang. Sejumlah pemuda yang sedang berkumpul tertangkap tangan membawa paket sabu. Polisi juga menangkap satu orang yang diduga pengedar serta satu paket sabu tak bertuan di salah satu rumah warga. Tidak hanya itu, di dua rumah yang kerap dijadikan lokasi judi ditemukan belasan mesin judi ketangkasan yang ditinggal kabur para pemainnya yang mengetahui kedatangan polisi. Satu mesin judi ketangkasan ini sendiri diketahui beromset 1 juta rupiah perharinya. Dari penggerbekan ini, polisi menyita barang bukti 4 paket sabu siap edar serta bong, senjata tajam, 2 sepeda motor dan 20 mesin judi ketangkasan. Sementara 10 pengguna narkoba di mana dua diantaranya pengedar sabu digelandang ke Polres Tabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa, Harahap, Ainyus melaporkan. Ya, pemirsa, masih dari informasi penyalahguna narkoba, Bar Skrim Polri menggagalkan peredaran 341 paket sabu dengan berat 402 kg di Sukabumi, Jawa Barat. Sabu dikemas berbentuk seperti bola dan dikirim melalui jarur laut oleh jaringan asal Iran. Inilah paket sabu yang dikemas berbentuk bola yang diungkap Satgas Khusus Merah Putih Bares Krim Polri di Perumahan Taman Anggrek, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Barang bukti yang disita sebanyak 341 paket sabu dengan berat 402 kg. Ratusan paket sabu ini dikirim oleh jaringan internasional asal Iran melalui jalur laut yang berlabuh di Pelabuhan Ratu. Dari pengungkapan ini, enam pelaku ditangkap yang terdiri dari tiga anak buah kapal, satu kapten kapal, dan dua lainnya yang turut membantu menyiapkan rumah dan pengantaran paket sabu. Jadi modus yang dilakukan oleh sindikasi ini adalah melakukan transaksi situsip. Jadi dari kapal yang ada di Pelabuhan Internasional, kemudian dipindahkan menggunakan kapal nelayan dan masuk melalui jalur pantai. Apabila kita rupiahkan, maka saat ini dengan nilai pasar yang ada kurang lebih sekitar 1 miliar per kilo, maka total kurang lebih 480 miliar rupiah. Enam pelaku yang seluruhnya warga negara Indonesia ini dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Mahathir Mohamad, Ade Ahmad, Ainyus, melaporkan. Ya, Pemirsa, Anda masih ingat kasus prank sembako sampah? Kini pelaku prank, Ferdian Paleka, bersama dua rekannya dibebaskan dari tahanan Polrestabes Bandung. Mereka bebas setelah korban mencabut laporannya. Polrestabes Bandung memastikan kebebasan Ferdinand Paleka serta dua orang rekannya, TF dan A, yang ditahan sejak pertengahan Mei lalu. Ketiganya terbebas dari sangkaan setelah Yayasan Sri Kandi Pasundan mencabut laporan atas perbuatan tidak menyenangkan pada dua orang transgender yang menjadi korban perang Ferdinand dan rekan-rekannya. Hampir sebulan mendekam di ruang tahanan Polrestabes Bandung, Ferdinand mengaku senang bisa bebas. Ferdinand pun minta maaf dan menjadikan apa yang ia alami sebagai pelajaran. Memwakili teman saya, semuanya. Kami minta maaf telah membuat konten prank bako sampah pada transkuan kota Bandung. Kami sangat menyesali perbuatan kami dan tidak akan mengalami perbuatan kami di kemudian hari lagi. Ya, terima kasih. Sekarang di sini rencana mau ngapain? Ya, dasarnya yang pasti adalah pencabutan aduan, pencabutan laporan dari korban pada kami yang kita terima sekitar dua minggu yang lalu. Ya, itu menjadi dasar kita untuk mengeluarkan para tahanan ya. Karena seperti kita ketahui bersama, untuk kasus ITE ini, ya pasal 4, 5, ayat 3 di sini, yang kita persangkakan ini adalah masuk dalam diliaduan. Nah, jadi itu menjadi dasar kita. Awal Mei 2020, Ferdinand Palaika dan kedua rekannya membuat heboh karena konten prank yang membagikan sembako bersih sampah ke waria dan bocah di kota Bandung, Jawa Barat. Ulah Ferdinand diunggah di akun YouTube miliknya. Korban kemudian melaporkan ke Polrestabes Bandung. Setelah sempat bulanan menjadi DPO selama beberapa hari, Ferdinand dan rekannya ditangkap dan menjadi tersangka dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Di hadapan polisi, Ferdinand mengaku video prank bingkisan berisi batu dan sampah dibuat untuk konten YouTube miliknya. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor INews melaporkan.